Pikiran saya menyatakan, hei Perdinand kau akan habis, tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu, aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai cuitan dari Ferdinand Hutahain yang menyangkut Tuhan ku kuat, Tuhan mu lemah. Ini menimbulkan reaksi dari banyak kalangan teman-teman, termasuk dari Ketua DPP KNBI Haris Pertama yang melaporkan ke Baris Krim Polri terkait cuitan Ferdinand Hutahain. Juga dari BMI di Sulawesi Selatan, ini melaporkan ke kepolisian di Sulawesi Selatan. Dan kali ini teman-teman ada reaksi dari Alumni 212 terkait tweet yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahain. Dan ini tidak main-main teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ketua Alumni 212 Pak Selamat Ma'arif. Nah bagaimana reaksi dari Pak Selamat Ma'arif sebagai Ketua 212 teman-teman? Kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari populis teman-teman. Ferdinand bilang, Allahmu lemah, PA 212 meradang. Ancaman selamat ma'arif, gak main-main. Maut banget ini bos. Bahasanya cukup keren teman-teman dari populis ini. Persaudaran alumni PA 212 meradang dengan pernyataan pekiat media sosial Ferdinand Hutahain yang menyebut, Allahmu lemah. Pernyataan Ferdinand yang disampaikan lewat sebuah cuitannya di Twitter itu kini ramai disorot lantaran menilai menyinggung kelompok tertentu. Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan, omongan Ferdinand itu jelas menyinggung umat Islam. Untuk itu, dia menyerahkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar ramai-ramai memperkeren Ferdinand. Caranya adalah melaporkan cuitan Ferdinand ini ke masing-masing polda. Jadi kalau kita melihat ini, polda Sulawesi Selatan sudah dilapori oleh PMI teman-teman, Brigade Muslim Indonesia. Ini sudah melaporkan ke sana, ke polda Sulawesi Selatan. Kemudian kita lanjutkan, saya serukan umat agar segera laporkan serentak ke polda masing-masing. Kata selamat ketika dikonfirmasi populis.id, Rabu 5 Januari 2022. Belajar dari laporan yang sudah-sudah, sebagaimana dugaan kasus penelitian agama yang menyeret Sukmawati Sukano Putri, Adi Armando, Abu Janda, hingga Deni Seregar yang dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat namun terkesan mandek di kantor polisi. Selamat langsung meluarkan ultimatum keras. Dia mengatakan, jika sudah ada warga yang melaporkan Ferdinand, maka polisi mesti tegas dan harus bertindak cepat sebagaimana polda Jawa Barat bergerak cepat dalam mengusut kasus pencerama HB Bahar yang kini telah menjadi tersangka, dugaan penyebaran berita bohong. Jika tidak, maka umat muslim bakal menggelar aksi besar-besaran. Jangan salahkan kalau umat kembali akan turun ke jalan tegasnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Selamat Ma'arif, teman-teman. Jadi, memang pihak kepolisian harus segera bersikap atas laporan dari sebagian masyarakat yang melaporkan ke polisi terkait cuitan yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain. Sebagai mana diketahui, pernyataan penggiat media sosial Ferdinand Hutahain yang menyebut Allah mulemah berbuntut panjang. Pernyataan yang dibuat lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya pada Selasa 4 Januari 2022 kemarin itu menewai protes keras dari sejumlah pengguna sosial media. Berarti pada hari Selasa kemarin, teman-teman, ini sudah hari Rabu. Berarti lewat satu hari. Pengguna media sosial Twitter akhirnya rame-rame mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ferdinand. Ramainya desakan membuat ad tangkap Ferdinand menjadi trending topic nomor 2 di Twitter pada Rabu, 5 Januari 2022. Dalam berbagai cuitan netizen, mereka menyertakan gambar tangkap layar cuitan Ferdinand yang dianggap sensitif tersebut supaya lebih jelas begini bunyi cuitan Ferdinand. Kasian sekali Allahmu, ternyata lemah kalau dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Demikian bunyi cuitan Ferdinand. Saban hari gagah-gagahan menghina orang. Kodran, kadrun, imigran, yaman, petentang-petenteng, menghina agama orang sok paling NKRI. Akhirnya kepleset juga. Sekarang kau makanlah. Tuh buah dari sikap sok paten kau ini. Ad tangkap Ferdinand. Kata pengguna Ed Edi Maha M.G. Kalau udah masuk ke ranah sensitif yang bisa merobek toleransi antar umat beragama, maka hanya satu kata, hajar. Dan jangan kasih kendor. Gaungkan terus Ad tangkap Ferdinand. Cukup. Ambon dan pusuh saja yang merasakan berhinya konflik berbasis agama yang membuat rakyat saling bantai. Kata penggiat media sosial Niko Silalahi di akun twitternya at Niko Silalahi. Adapun terkini, Ferdinand telah menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Baginya, cuitan tersebut merupakan cara untuk menguatkan dirinya sendiri. Kenapa orang-orang ini ngamuk ke saya? Cuitan saya bukan untuk kalian, tapi untuk saya sendiri. Memuatkan diri saya sendiri. Motivasi untuk diri sendiri. Cuitan saya agar menyemangati hati saya sendiri. Bahwa saya punya Tuhan yang maha segalanya. Cuitnya dalam akun twitternya dilihat Rabu 5 Januari 2022. Kenapa kalian mengamuk? Mohon maaf bila kalian tersinggung tukasnya. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahain. yang luar biasa mendapatkan respon dari publik. Publik banyak yang kecewa dengan sikap dari Ferdinand Hutahain ini, teman-teman. Karena bagaimana juga kalau sudah menyangkut Allah, Tuhan ini masuk wilayah sensitif. yang seharusnya tidak dilakukan oleh Ferdinand Hutahain. Belilah Anda melakukan debat politik. Dan ini saya pikir wajar. Tetapi kalau sudah menyangkut keyakinan, menyangkut Tuhan, menyangkut Allah, ini sesuatu yang tidak bisa diunggah seenaknya saja. Harus selektif dalam memilih kata-kata kalimat kalau itu memang diunggah di media sosial. Walaupun pihak Ferdinand juga sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah dialog imajiner. Antara pikiran dan hatinya. Katanya lagi down. Katanya lagi banyak masalah. Itu pemilihan dari Ferdinand. Tetapi, orang lain melihat tidak dengan itu, teman-teman. Walaupun ada down, walaupun Anda ada masalah. Tetapi kalau Anda mengungkap kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain, tentu akan menjadi masalah. Jadi, kalau misalkan down, lagi banyak masalah, sebaiknya diam. Diam, kemudian mencari hiburan, biar hati ini tenang, itu mungkin solusi yang baik. Maka hati yang down itu akan mungkin bisa terobati. Jadi, kalau mengunggah kalimat kata-kata yang menyinggung orang lain, ini justru menjadi masalah. Seperti yang terjadi di Ferdinand Hutahain. Entah itu benar, atau bagaimana yang disampaikan Ferdinand, kita tidak tahu. Atau hanya sekedar membiar diri bahwa ini adalah dialog imajiner dirinya dan hati dan pikirannya. Walau alam, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, ini sudah masuk ke ranah hukum karena sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tinggal kepolisian nanti ditintak lanjuti atau tidak. Kasus yang seperti dilakukan oleh Ferdinand Hutahain. Harapan kita tentu, pihak kepolisian harus bersikap adil terkait kasus undang-undang ITE ini. Jadi kalau pihak sebelah ini di proses secara hukum, maka pihak sebelah kalau juga melakukan kesalahan terkait undang-undang ITE juga harus dilintak. Jadi, pihak kepolisian itu berada di tengah-tengah. Karena kepolisian itu adalah institusi penegak hukum. Sama seperti hakim maupun jaksa. Posisinya di tengah-tengah. Jadi, kalau ada masyarakat yang ada masalah, maka dia harus menegakkan hukum di tengah-tengah. Hukum itu harus adil. Sebagaimana neraca, teman-teman. Timbangan. Timbangan itu harus setara, teman-teman. Jadi, tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah, nanti orang bisa mengatakan bahwa ini penegakan seperti belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Jadi, politik belah bambu. Jangan sampai itu. Tetapi, yang kita minta adalah bahwa polisi harus profesional dalam menangani kasus-kasus undang-undang IT. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar, teman-teman, akan sangat bermanfaat. Untuk yang lain, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramahnya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial, bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, Hei Perdinan, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi, jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun-tabayun. Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikut dan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan. Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga sejahtera dan bahas.